Di Sumatera Barat terdapat sebuah tempat yang diculuki desa terindah di dunia. Taukah kalian dimana itu? Desa itu terletak di kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Orang Minang biasa menyebut daerah tersebut sebagai Nagari Pariangan atau Nagari Tuo Pariangan. Nagari ini terletak di lereng di Rumah Rapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Istilah Nagari sendiri untuk menggantikan sebuah desa atau kelurahan yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Pengakuan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terdapat pada Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nagari Pariangan juga menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau yang populer dengan sebutan Nagari. Menurut Tambo, Nagari Pariangan berasal dari kisah anak Iskandar Zurukanain yang bernama Maharaja Diraja. Ia berlayar menuju ke Tenggara menuju sebuah pulau yang bernama Jawa El Kibri. Lalu ia menemukan puncak Gunung Merapi di Pariangan. Di bawah kaki Gunung Merapi sudah terbentang sebuah dataran yang amat luas. Dengan kekuasaan Tuhan, datanglah awan putih empat jurai yang bertiup ke daerah-daerah yang sudah luas itu. Sejurai merunduk ke Luhak Agam, sejurai ke daerah Tanah Datar, sejurai ke Luhak 50 Kota, dan sejurai lagi ke Canduang Lasi. Karena Tambo tadi, Nagari ini memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga disebut sebagai tempat asal-usul suku Minangkabau. Hal ini menjadikan Nagari Pariangan memiliki banyak peninggalan sejarah dari benda sampai bangunan. Mulai dari masjid, prasasti, hingga kuburan panjang. Masjid Islah merupakan salah satu masjid tertua di Pariangan yang memiliki bentuk bangunan yang sangat unik karena arsitekturnya bergaya dongsun seperti dataran tinggi Tibet. Masjid ini sangat mempesona karena masih kokoh walaupun berusia ratusan tahun. Dan juga terdapat pancuran ayangik atau air panas untuk berwudu dan mandi yang bersumber langsung dari Gunung Merapi. Di sekitar area masjid terdapat prasasti yang disebut Prasasti Paryangan. Di dalam prasasti ini menyebutkan jika Sri Akarendra Warman sebagai mahar Raja Diraja. Di dalam prasasti tersebut juga menyebutkan nama Tuan Parpatyah bernama Tudang atau Datuk Parpatyah Nasabatang dan seorang yang disebut dengan Tuan Gasri Rata. Isi prasasti yang lain adalah sumpah atau kutukan yang ditujukan kepada orang yang mengganggu atau tidak memindahkan maklumat Raja di dalam prasasti tersebut. Ada juga kuburan panjang yang merupakan kuburan dari salah satu makam tua yang terdapat di Negeri Paryangan yang panjangnya lebih kurang 25 meter dengan lebar 1,2 meter. Makam ini adalah kuburan dari Tantejo Burhano yang merupakan utusan Raja Sultan Iskandar Zulkarnain yang ditugaskan untuk mencari anaknya yang bernama Sultan Suri Maharajo Diraja. Pada tahun 2012, media pariwisata dari New York, Amerika, Travel Budget, menetapkan Negeri Paryangan sebagai desa terindah di dunia yang sejajar dengan desa-desa di negara lainnya. Selain keindahan alamnya, masyarakat di sini masih mempertahankan warisan khas budaya Sumatera Barat, baik itu rumah adat Minangkabau, Surau, Prasasti, dan Masjid Tradisional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah saatnya kita ikut membangun dan melestarikan negari agar keindahannya terjaga dan dapat dikenal hingga dunia internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!